Intro Sokrates Sokrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad kelima sebelum masehi. Dia dikenal sebagai salah satu filsuf paling terkenal dalam sejarah dan dianggap sebagai pendiri filosofi barat. Sokrates dikenal karena metodenya yang unik dalam berfilosofi yang disebut dialektik atau metode tanya jawab. Ia berusaha untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan yang sejati dengan mempertanyakan keyakinan dan pemahaman orang lain. Sokrates sendiri tidak menulis karyanya, tetapi filsuf-filsuf lain seperti Plato dan Xenophon telah menulis tentang filosofinya dan kehidupannya. Sokrates sering dianggap sebagai model untuk filsuf karena ia hidup dengan sederhana dan tidak tertarik pada kekayaan atau status sosial. Dia juga dikenal karena filsafat moralnya yang menekankan kebaikan dan keadilan, serta pentingnya refleksi diri dan introspeksi. Sokrates dihukum mati oleh pemerintah Athena, pernah dianggap menghina agama dan mengajarkan pemikiran-pemikiran yang merusak moralitas masyarakat. Namun meskipun dia dieksekusi, Sokrates tetap menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah filsafat dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Beberapa kutipan yang pernah dilontarkan oleh Sokrates diantaranya adalah, Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa, bahwa aku tidak tahu apa-apa adalah satu-satunya pengetahuan yang aku miliki. Ini menunjukkan bahwa Sokrates menyadari batas pengetahuannya dan bahwa ia terus berusaha untuk mengeluas pemahamannya tentang dunia. Kepijaksanaan tertinggi adalah mengakui kebodohan kita. Ketika kita mengakui ketidaktahuan kita, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sokrates percaya bahwa orang yang merasa tahu segalanya, sebenarnya adalah orang yang paling bodoh karena mereka menutup diri dari kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kepercayaan pada diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Kita perlu mempercayai diri sendiri untuk dapat membuat keputusan yang bijaksana. Sokrates mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, karena hal itu dapat membantu kita membuat keputusan yang bijaksana. Ketahuilah dirimu sendiri. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita dapat memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta berpotensi untuk tumbuh. Sokrates mengajarkan pentingnya introspeksi dan refleksi diri untuk memahami diri kita sendiri, sehingga kita dapat belajar dari pengalaman kita dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Penting untuk terus memeriksa dan mempertanyakan hidup kita, agar kita tidak terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan yang tidak berguna. Kutipan ini menekankan pentingnya untuk terus memeriksa dan mengevaluasi hidup kita, agar kita dapat memastikan bahwa kita hidup dengan maksud dan tujuan yang jelas. Pendidikan adalah kebebasan. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Sokrates mengajarkan pentingnya pendidikan dalam mencapai kebebasan dan kebahagiaan, karena melalui pendidikan kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu kita mengatasi batasan dan tantangan hidup. Itulah beberapa kutipan terkenal dari Sokrates dan makna yang dibaliknya. Kutipan-kutipan yang tadi disebutkan tetap relevan hingga saat ini dan menginspirasi banyak orang untuk terus belajar dan berkembang dalam hidup mereka. Dari kehidupan Sokrates, terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita petik, yaitu kepedulian pada pengetahuan dan kebenaran. Sokrates selalu mencari kebenaran dan pengetahuan yang sejati melalui metode tanya-jawab. Ia selalu mencari kebenaran dari berbagai sumber dan berusaha untuk memahami dunia dengan lebih baik. Ketidakmampuan untuk membiarkan ketidakadilan terjadi. Sokrates menghargai keadilan dan kebenaran. Ia tidak pernah ragu untuk mengambil posisi yang benar, bahkan jika itu berarti ia harus melawan kekuasaan yang ada. Lalu, pentingnya mempertanyakan dan memuji keyakinan kita. Sokrates selalu mendorong orang untuk mempertanyakan keyakinan mereka dan mencari kebenaran yang sejati. Ia percaya bahwa dengan mempertanyakan keyakinan kita, kita dapat belajar dan berkembang dalam hidup kita. Introspeksi dan refleksi diri Sokrates percaya bahwa introspeksi dan refleksi diri sangat penting untuk memahami diri kita sendiri dan hidup kita. Dengan mengevaluasi diri kita sendiri, kita dapat belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Pentingnya pendidikan Sokrates menganggap pendidikan yang sangat penting dalam hidup. Ia percaya bahwa melalui pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Sikap rendah hati dan kebijaksanaan Sokrates selalu rendah hati dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak tahu segalanya dan selalu terbuka untuk belajar dan berkembang. Ia juga mengajarkan pentingnya memiliki kebijaksanaan dalam hidup kita. Karena itu akan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana. Secara keseluruhan, pelajaran-pelajaran ini dapat membuat kita atau membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan diri kita sendiri. Serta membantu kita dalam mengatasi tantangan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.